5, 4, 3, 2, 1 Bayi musang yang tidak dapat bertahan lama alias mati di usia dini Bagi sebagian orang mungkin menganggap itu hal yang biasa Tapi tahukah kalian bahwa sebenarnya ada beberapa hal yang seringkali menjadi penyebab kematian tersebut Apa saja faktor penyebabnya? Berikut pak pet sebutkan 5 hal fatal dalam memelihara bayi musang Di urutan kelima yaitu salah memilih kandang Bayi musang rentan terhadap cuaca yang terlalu panas maupun terlalu dingin Jadi kalian harus benar-benar menjaga supaya selusi musang tetap stabil Caranya adalah dengan memilih kandang sesuai dengan cuaca di daerahnya masing-masing Apabila cuaca di daerahnya cukup panas, maka kalian harus memilih kandang yang terbuka Apabila daerah dengan cuaca sedang, maka kalian memilih kandang yang semi tertutup Dan apabila cuaca di daerah kalian dingin, maka kalian harus memilih kandang yang tertutup 4, Jarang mengontrol kandang Kandang bayi musang atau alasnya seringkali lembab Dikarenakan musang baby akan seringkali BAB atau kencing Jadi harus sering dipantau, apalagi ketika kalian baru selesai memberi susu atau makan si musang Jadi kalian harus tunggu dulu sampai mereka BAB atau kencing Kemudian mengganti alasnya dengan yang bersih Kemudian di urutan ketiga, jadwal makan atau menyusui yang tidak teratur Nah seringkali owner musang tidak memperhatikan hal tersebut Bayi musang sangatlah rentan apabila kita seringkali terlambat memberi makan Kalian harus menjatuhkan secara teratur jam makan buat si bayi musang supaya tetap sehat Jadi tidak ada alasan sibuk kerja, sibuk sekolah, dan lain-lain Konsekuensi mengadopsi musang yaitu kalian harus benar-benar punya bantu banyak untuk merawatnya Tidak memperhatikan kebersihan si musang Seringkali owner tidak memperhatikan kebersihan si musang itu sendiri Misalnya setelah pemberian susu, kalian harus pastikan bahwa tidak ada sisa susu yang menempel di bulu atau kulit si musang Karena apabila tidak diperhatikan, sisa susu tersebut bisa menyebabkan jamur dan penyakit kulit lainnya Juga bekas kotoran yang menempel di bulu atau kulit si musang harus segera dibersihkan Caranya bagaimana? Cukup membersihkannya menggunakan tisu Apabila kotorannya masih menempel, kalian bisa menggunakan tisu basah Dan apabila masih menempel juga, kalian bisa gunakan kanibo Dan yang perlu diperhatikan, setelah digunakan kanibo Harus segera kalian keringkan menggunakan handuk atau tisu kering Kemudian diurutan pertama, menggontak ganti susu yang dipakai Biasanya owner yang baru pertama kali memelihara musang masih bingung susu apa yang tepat buat baby musang Sebenarnya, intinya selama kita tidak menggontak ganti susu yang dipakai, maka musang kita aman-aman saja Apabila kita adopsi musang yang baru dipisah dari induknya, alangkah lebih baiknya menggunakan susu non-lactosa Tapi, apabila kita adopsi musang yang sudah peliharaan orang dan terlanjur menggunakan susu berlactosa Maka kalian harus melanjutkan menggunakan susu tersebut Nah, apabila terima hal tadi sudah kalian perhatikan, maka insya Allah bayi musang kalian akan selalu sehat sampai besar nanti Baik, mungkin itu dulu video papet kali ini Semoga bayi musang kalian diberikan kesehatan dan umur panjang Sampai jumpa di video berikutnya Semoga bermanfaat, tetap semangat, feeding, grooming, and breeding Sub indo by broth3rmax